Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 disiarkan secara langsung di RCTI Sebelum kita lanjut berita Timnas Indonesia, alangkah baiknya tolong subscribe channel ini Semua pertandingan Timnas Indonesia U23 di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 bakal disiarkan secara langsung di RCTI Sekadar diketahui Timnas Indonesia U23 tergabung di grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 bersama Taiwan U23 dan Turkmenistan U23 Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U23 bersuah Taiwan U23 pada Sabtu, 9 September 2023 pukul 19 WIB Berselang tiga hari atau pada Selasa, 12 September 2023 pukul 19 WIB, giliran Turkmenistan U23 yang dijajal Timnas Indonesia U23 Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024? Timnas Indonesia U23 lolos otomatis ke Piala Asia U23 tahun 2024 jika finish sebagai juara grup Jika finish runner-up Timnas Indonesia U23 bisa mengintip peluang lolos lewat jalur 4 runner-up terbaik Demi merealisasikan keinginan di atas, pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae Yong memanggil pemain-pemain terbaiknya Sebanyak 27 pemain-pemain dipanggil, termasuk lima pesepak bola ebrot, yakni Marcelino Ferdinand Pratama Arhan Rofael Struik Ivar Jenner dan Elkan Bagot Nama-nama di atas bakal dipadukan dengan pemain-pemain U23 yang bersinar di Liga 1, 2-0-2-3, 2-0-2-4 Sebut saja Hernando Ari Rizky Rido Beckham Putra hingga Ramadan Sananta Jika Timnas Indonesia U23 lolos ke Piala Asia U23 2024, Shin Tae Yong mencetak dua sejarah sekaligus Pertama, Shin Tae Yong menjadi pelatih pertama yang membawa tiga Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia U20, U23 dan Senior Rekor lainnya adalah Shin Tae Yong menjadi pelatih pertama yang mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Putaran Final Piala Asia U23 Semenjak turnamen ini diadakan pada 2013 Timnas Indonesia U23 tak pernah lolos ke Putaran Final Timnas Indonesia U23 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 Timnas Indonesia U23